Setelah memecat Robert Rene Albert, Persib Bandung melakukan perombakan besar-besaran dengan memboyong pelatih kenamaan yakni Louis Mila. Kehadiran mantan pelatih tim nasional Indonesia itu pun disebut-sebut bakal membuat squad Maung Bandung kembali ke jalur juara. Selain punya track record yang bagus, Louis Mila juga sangat begitu dicintai oleh publik sepat bola tanah air. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Terpuruk di tiga pekan pertama Persib Bandung menjalani kiprah Liga 1 2022 dengan hasil yang kurang baik. Di bawah asuhan Robert Rene Albert, mereka gagal meraih kemenangan dalam tiga laga secara berturut-turut. Pertama, mereka ditahan imbang oleh Bayangkara FC dengan skor 2 sama. Berikutnya, dikalahkan Madura United dengan skor 1-3. Dan ditutup oleh pembantaian Borneo FC sama Rinda dengan skor 4-1 di Stadion Segiri. Hasilnya, Persib Bandung cuma meraih satu poin saja dan terpuruk ke peringkat 17 kelasemen. Saat itu, squad Maung Bandung cuma selisih satu poin dari Persi Solo yang menelan tiga kekalahan berturut-turut. Beruntung, keterpurukan Persib nggak bertahan lama. Mereka bangkit di laga pekan keempat menghadapi PSIS Semarang. Sementara kemarin, Persib Bandung juga meraup tiga poin atas PSS Leman. Pada laga menghadapi PSS, squad Maung Bandung unggul tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh David Dasilva pada menit ke-7 pertandingan. Memecat Robert Rene Albert Pada tanggal 10 yang lalu, Persib Bandung resmi memecat sang pelatih yakni Robert Rene Albert. Hal ini diumumkan oleh manajemen klub di tengah aksi damai para Boboto. Kala itu mereka sedang berunjuk rasa dan melakukan long merge. Mereka long merge cukup jauh sekitar 2 km dari Sapariwa sampai kantor Persib Bandung di Jalan Sulanjana, Bandung. Boboto memang kehabisan kesabaran dan menuntut Robert Rene Albert untuk mundur dari kursi kepelatihan. Sebab Robert Albert gagal membawa Persib Bandung meraih kemenangan di tiga laga perdana Liga 1. Di sisi lain, pelatih asal Belanda ini juga setuju untuk angkat koper demi kebaikan bersama. Manajemen klub pun menunjuk Budiman sebagai pelatih yang sementara. Namun gak disangka-sangka saat didampingi oleh Budiman, Persib Bandung berhasil meraih tiga poin pertamanya di Liga 1 musim ini. Resmi datangkan Louis Mila Setelah mendepak Robert Rene Albert, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat mencari pelatih yang baru. Pada akhirnya mereka menunjuk mantan pelatih tim nasional Indonesia yakni Louis Mila. Setelah diresmikan sebagai pelatih yang baru, Louis Mila menyampaikan terima kasihnya kepada Boboto. Dia juga berterima kasih kepada CEO Persib Bandung yakni Glenn Sugita. Louis Mila sendiri sudah gak asing lagi dengan sepak bola tanah air. Sebelumnya dia pernah melatih tim nasional Indonesia pada periode 2017 sampai 2018. Mantan Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri pernah menyebut kalau Louis Mila mendapatkan bayaran yang gak jauh berbeda dengan pelatih tim nasional saat ini yakni Sinta Yong. Seandainya besaran gajinya memang benar-benar gak beda jauh, maka Louis Mila mendapatkan gaji sekitar 1,2 miliar rupiah per bulannya. Punya Track Record Yang Bagus Louis Mila punya track record yang bagus bersama tim nasional Indonesia. Kala itu pelatih asal Spanyol tersebut sukses membawa tim nasional U22 meraih medali perunggu DC Games 2017. Selain itu, Louis Mila juga membantu mereka lolos ke babak per delapan final Asian Games 2018. Sayangnya dia mengakhiri kepelatihannya setelah kompetisi tersebut berakhir. Salah satu anggota ex-KoPSSI Haruna Sumitrom membeberkan alasan dan menyebut kalau Louis Mila belum bisa memberikan prestasi bagi skuad Garuda. Walaupun begitu, Louis Mila mengaku gak pernah menyesal untuk melatih tim nasional Indonesia. Mantan pemain dari FC Barcelona dan Real Madrid ini juga mengaku senang berkarir di tanah air. Saat menangani tim nasional Indonesia, Louis Mila kerap mengandalkan pemain muda seperti Febri Haryadi dan Sadil Ramdhani. Kemungkinan besar pemain-pemain muda persip seperti Kakang Rudianto, Bekam Putra dan juga Rahmat Tirianto akan diuntungkan dengan perubahan posisi pelatih ini. Louis Mila juga kerap menampilkan gaya permainan menyerang. Tim nasional Indonesia berhasil bermain cantik dengan umpan kaki ke kaki dengan fisik yang mumpuni. Saat menangani tim nasional Indonesia, Louis Mila sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Diharapkan skema permainan cantik ini juga ditularkan saat persip Bandung menghadapi lawan-lawan berikutnya di lanjutan BRI Liga 1. Formasi tersebut banyak mengandalkan pemain sayap ataupun winger. Apalagi skuad Mahung Bandung sudah punya penyerang jempolan seperti Ciro Alves, David Silva, Febri Haryadi, dan Bekam Putra. Nama-nama tersebut diharapkan tampil lebih padu di bawah arahan Louis Mila. Itulah ulasan persip Bandung yang baru saja merekrut Louis Mila. Bagaimana pendapatmu apakah skuad Mahung Bandung bangkit dan mendominasi Liga 1 di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.